Hai, Assalamualaikum selamat sehat Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya Dimanapun kalian berada, amin ya rebah alamin Pasti pernah ada nih Yang mengalami ini nih Terutama pada remaja Dimana menstruasinya itu tidak teratur Atau thread heat Kira-kira kenapa nih? Ada yang bisa tau? Nah, jadi teman-teman Head atau menstruasi pada wanita Itu normalnya terjadi secara Teratur setiap bulannya Dengan rentang normalnya 21 hari sampai 35 hari Dan lamanya itu 2 sampai 7 hari Kalau pada remaja, siklus head itu Umumnya akan terus mengalami Perubahan sesuai dengan Kemampuan tubuh dalam menghasilkan Sel telur setelah head pertama Atau menerj kemarin Nah, pada 2 tahun pertama head Itu pun tubuh kita Itu belum mampu ya teman-teman Untuk menghasilkan sel telur Secara rutin Akibatnya Head pada remaja itu Sering kali memang menjadi Tidak teratur Bahkan bisa telat nih Sampai 1 bulan Atau bahkan mungkin lebih Kondisi ini memang umum banget Terjadi terutama pada Anak usia remaja 12 sampai 13 tahun Dan ada beberapa penyebab nih Biasanya yang menyebabkan Remaja menjadi telat head Dan sebaiknya penyebab ini Dihindari ya Yang pertama Yaitu obesitas Selain terlalu kurus Terlalu gemuk Atau obesitas Itu juga bisa nih Menyebabkan anak Mengalami telat head Pada kondisi ini Penyebabnya juga sama ya Hampir sama Yaitu Dimana hipotalamus kita Yang ada di bagian otak Itu tidak bisa berfungsi dengan baik Karena adanya lemak Yang berlebih pada tubuh Yang bisa saja Mempengaruhi masa ovulasi Dan menyebabkan Tidak terjadinya menstruasi Penyebab yang kedua Ya memang karena kalian Sedang di masa pubertas Bagi remaja nih ya Kenapa? Karena pubertas ini Sangat umum nih Kalau terjadi Ketidakseimbangan hormon Di dalam tubuh kamu Nah tubuh kita itu kan Akan menghasilkan Hormon-hormon baru nih Untuk mendukung Tumbuh kembangnya tubuh Oleh karena itulah Terjadi ketidakseimbangan hormon Begitu juga Karena adanya perubahan Pada hipotalamus tadi Kelenjar pituitari Dan juga di organ reproduksi Yaitu pada rahim Dimana bagian-bagian ini Merupakan bagian Atau organ di tubuh kita Yang berfungsi Untuk mengatur Siklus head kita Inilah yang bisa menyebabkan Tanggal head kamu itu Bisa maju Ataupun bisa mundur Nih kadang-kadang Penyebab yang ketiga Nah tadi udah sempet Saya spill tuh Yaitu terlalu kurus Saat kamu mengalami gangguan makan Tubuh kamu itu Tidak mendapatkan asupan kalori Yang cukup nih Supaya dia bisa berfungsi Dengan baik gitu ya Sehingga tubuh bisa beresiko Mengalami nutrisi yang buruk Atau gizi yang buruk Penderitanya atau kamu Bisa jadi menjadi sangat kurus Kalau terlalu kurus Produksi hormon-hormon Untuk ovulasi Itu akan terganggu Karena si hipotalamus tadi Itu dia tidak bisa berfungsi dengan baik Akibatnya Siklus head kamu bisa terganggu Dan terjadilah itu Yang namanya Gangguan menstruasi Kok saya telat headnya dok Kok saya headnya Seharusnya belum nih Kok maju seminggu Gitu ya Bisa jadi Karena terlalu kurus Dan yang paling banyak juga ya Beberapa gangguan makanan Pada remaja yang bisa menyebabkan Terlalu kurus itu apa Biasanya anoreksia Dan juga bulimia Dia males makan nih Sukanya cuma jajan-jajanan Yang mungkin Nutrisinya itu kurang bagus Gisinya kurang bagus Kalau bulimia Pengen diet nih dok Jadi makan banyak Tapi dimuntahin lagi Itu tidak boleh Itu juga bisa menyebabkan Kamu gangguan nutrisi Kemudian penyebab yang keempat Karena ada kelainan hormon Jadi memang ya Ada beberapa kondisi Yang bisa menyebabkan Kelainan memang Hormonnya itu sendiri Yang ada di dalam tubuh remaja ini Nah Kalau terjadi kondisi-kondisi ini Hal ini nih Yang bisa membuat hormon Di dalam tubuh kamu Itu menjadi tidak seimbang Dia fluktuatif gitu ya Sehingga ovulasi Tidak bisa terjadi dengan baik Kondisinya kondisi apa? BCOS Udah tau ya Polikistik ovarium sindrom Kemudian apa lagi? Penyakit endokrin Itu juga bisa Gangguan pada tiroid Itu juga bisa Mempengaruhi hormon Dan juga adanya Suatu keganasan Atau adenoma nih Pada daerah hipofisis Kelainan hormon inilah Yang bisa jadi Satu Dari berbagai penyebab Telat hit Yang lebih dari Satu bulan Atau satu bulan Pada remaja Penyebab yang kelima Yaitu Faktor stres Para remaja Bisa saja nih Mengalami stres Mungkin karena banyak Terlalu pikiran Karena pelajaran di sekolah Karena hubungan dengan teman Dan berbagai macam Stres itu bisa Mempengaruhi Fungsi kerja dari Hipotalamus Yaitu Tadi ya Bagian otak yang memang Mengatur kadar hormon Untuk siklus head kamu Nah Saat mengalami stres Yang berlebihan ini Hormon yang terdapat Di dalam tubuh Itu bisa mengalami Perubahan Sehingga Itu akan Mempengaruhi Terjadinya Atau perubahan Pada siklus head Itu sendiri Penyebab yang Kenam Itu bisa karena Adanya kelainan Pada bagian organ Reproduksi Nah Kelainan organ Reproduksi Juga bisa ya Menjadi salah satu Penyebabnya Bisa telat satu bulan Atau bahkan beberapa bulan Ini remajanya Nggak dateng-dateng Nih headnya Terkadang nih ya Teman-teman Pada bagian organ Reproduksi itu Bisa gagal Terbentuk dengan Sempurna Pada saat Perkembangan Janin yang ada Di dalam lahim Jadi waktu dari awal Memang dia ada kegagalan nih Seperti memang Kelainan pada Rahimnya Kelainan pada Leher rahim Atau cervix Atau mungkin Kelainan pada Area misfi Atau vagina Itu sendiri Itu juga bisa Dan Kelainan-kelainan ini Bisa saja ya Mengganggu siklus head Sehingga head menjadi Tidak teratur Penyebab yang ketujuh Yaitu Kamu olahraganya Itu terlalu berat Jadi olahraga Yang intensitasnya Terlalu berat Itu bisa Menyebabkan Kondisi yang Mempengaruhi Kadar hormon Di dalam tubuh Kamu Akibatnya nih Kadar lemak Di dalam tubuh Bisa rendah Kemudian Stressor itu Bisa meningkat Dan juga Penggunaan energi Di tubuh Itu bisa Berlebihan Itu bisa saja Menyebabkan Terlat head Pada remaja Karena kamu Membuat tubuh kamu Bekerja terlalu berat Eh Bukannya Tidak boleh olahraga Olahraga penting sekali Tetapi tidak boleh Yang berlebihan Atau intensitasnya Itu terlalu berat Penyebab yang Kedelapan Yaitu karena Efek samping Obat-obatan Bisa saja Kamu sedang Mengkonsumsi Obat tertentu Karena beberapa Jenis obat Itu bisa Mengganggu Perubahan Hormon Di dalam tubuh Kamu Obatnya Obat apa aja Catat nih ya Yang pertama Obat tiroid Kemudian Obat-obat Golongan Kortikosteroid Seperti Macem-macem ya Biasanya Obat dewa Kortikosteroid Kemudian Obat-obatan Antidepresan Antikonfosan Antikejang Kemudian Antisikotik Dan juga Beberapa Obat-obatan Kemoterapi Itu bisa Mempengaruhi Para remaja ini Menjadi telat hate Apabila Mengkonsumsi Obat-obatan tersebut Gimana Cara kita Mengatasi Telat hate Satu bulan Pada remaja ini Jadi Caranya nih Penting banget Yang pertama Untuk Menghindari Stres Yang bisa Mempengaruhi Tadi Misalnya Berlibur Istirahat Atau Konsultasi Ke terapis Atau Ke psikiater Bila diperlukan Kemudian Bisa juga ya Coba diatur Kembali pola Makannya Kalau memang Yang jadi masalah Itu kayaknya Pola makan Saya Pola makan Kamu atur Untuk Membantu Menambah Ataupun Mengurangi Berat Badan Atau Bisa juga Untuk Mempertahankan Berat Badan Kamu Yang memang Udah Ideal Kemudian Membatasi Aktivitas fisik Yang terlalu Berat Misalnya Dengan Berbicara Kepada Pelatih Terkait Dengan Pola Latihan Yang lebih Aman Karena Memang Kamu Sedang Mengalami Masalah Pada Siklus Menstruasinya Atau Bisa Mengikuti Aturan Yang Dianjurkan Kalau Memang Telat Hid Terjadi Lebih Dari 3 Bulan Atau Lebih Dari 90 Hari Itu Harus Konsultasikan Diri Kedokter Untuk Dilihat Dicari Tahu Apa Penyebab Dari Kamu Mengalami Telat Hid Nah Udah Pada Tau Kan Gimana Penyebab Telat Hid Pada Remaja Dan Cara Mengatasinya Dengan Mudah Di Rumah Yuk Coba Ikutin Semoga Amin Kalau Kalian Punya Pertanyaan Silahkan Comment Di Video Ini Kemudian Jangan Lupa Di Subscribe Di Channel Saya Dokter WSP Dan Semua Media Sosial Saya Assalamualaikum